Ada berita menarik yang saya dapatkan beberapa hari lalu. Pada Rakernas tanggal 25-27 Oktober kemarin, pengurus besar Nahdlatul Ulama merekomendasikan pemerintah untuk melarang paham wahabi di Indonesia. Ini menarik sekali karena baru sekarang secara resmi NU meminta pemerintah untuk melarang penyebaran paham wahabi. Kita kan bingung katanya PBNU mengusulkan untuk melarang wahabi. Tapi kok ada lagi berita PBNU menganulir usulan untuk melarang wahabi. Seolah PBNU ini kok bingung? Nggak ada paham wahabi kok lingdung? Bung Demi ini harus paham perbedaan antara PBNU dengan LDNU. Ini biar kamu tidak hanya menonton bacok ya, biar ada ilmunya ya. Karena mungkin orang itu tidak paham kapan sebuah narasi itu mutlak, kapan sebuah narasi itu ngokoyat. Ini saya bawa ke pemahaman usul fikir paling dasar. Mungkin masih bingung. Langsung kita bawa ke contoh. Ada dalam Al-Quran ini. Tahriru Rokobatin itu adalah memerdekakan budak. Itu kaparon atau sanksi kepada orang yang dilihat. Jokro TV dengan salah satu presenternya yaitu Bung Demi Siregal. Saya kira semua orang sudah paham orang ini dan juga channel itu. Seperti yang saya tayangkan di cuplikannya. Itu narasi Bung Demi sangat berbahaya sekali. Karena seolah-olah sudah benar bahwa PBNU mengusulkan kepada pemerintah untuk melarang Wahabi. Ada kesalahan-kesalahan fatal dalam narasi itu. Yang pertama, Bung Demi ini harus faham perbedaan antara PBNU dengan LDNU. PBNU itu pengurus besar Nahdlatul Ulama, pusat. LDNU itu lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Salah satu dari lembaga di bawah PBNU. Kita kan bingung. Katanya PBNU mengusulkan untuk menghapus Wahabi. Tapi kok ada lagi berita PBNU menganulir usulan untuk melarang Wahabi. Seolah PBNU ini kok bingung. Rusak ceritanya itu. Jadi kayak linglung. NU ini kok linglung gitu. Ngadepin Wahabi kok linglung. Sehari mengusulkan dilarang, berikutnya kok dianulir. Ini kan jadi rusak. Kenapa jadi rusak ya? Karena orang-orang seperti ini bernarasi tidak paham persoalan. LDNU itu yang mengadakan rakernas. Jadi itu bukan rakernas PBNU. Rakernas LDNU. Itu judulnya aja jelas kok. Rapat Kerja Nasional T9 Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Bukan rakernas PBNU. Lalu dari rakernas itu, dari pihak LDNU mengusulkan agar pemerintah melarang Wahabi. Itu pun masih ada catatannya. Takfiri. Kemudian, apa sikap PBNU sebagai atasan dari LDNU? Itu tidak disetujui. Bahkan langsung membuat instruksi khusus kepada lembaga-lembaga di bawah LU. Kalau mau menyampaikan rilis, harus konfirmasi dulu. Kepada PBNU. Karena LDNU itu di bawahnya PBNU. Jadi kalau mau menyampaikan narasi-narasi atau usulan apapun bentuknya. Harus ketopadu ketua PBNU dulu dan Rais Am. Ternyata ketua PBNU dengan Rais Am-nya itu tidak ada yang setuju dengan itu. Ini kok beritanya PBNU mengusulkan PBNU tidak setuju. Kita jadi kayak NU ini orang linglung. Bahaya sekali narasi-narasi orang seperti itu. Kenapa ini terjadi? Nah ini biar kamu tidak hanya menonton bacot ya. Biar ada ilmunya ya. Karena mungkin orang itu tidak paham ya. Kapan sebuah narasi itu mutlak. Kapan sebuah narasi itu ngokoyat ya. Ini saya bawa ke pemahaman usul fikir paling dasar. Jadi kalau kita baca di berita. Mungkin orang itu hanya baca berita ya. Ada memang tempo itu memberitakan PBNU usulkan larang wahabi. Jadi seolah PBNU yang mengusulkan. Padahal kalau dibaca tulisannya disitu lembaga dakwah NU. Ini kalau dibawa kepada kaedah berfikir secara usul fikir atau secara waras lah. Ada dua narasi. Yang pertama PBNU usulkan larang wahabi. Yang kedua LDNU usulkan larang wahabi. Sekarang kita lihat PBNU ini kan umum ya. Seluruh NU. Sementara LDNU ini hanya bagian dari NU. Maka kalau dua hal ini bertentangan ya. Artinya kok narasinya satunya terbatas kepada LDNU yaitu ngokoyat. Satunya yaitu mutlak PBNU ya. Mutlak ngokoyat. Maka mana yang dipakai? Tentu yang ngokoyat. Apabila ada dua nas. Satunya versi mutlak. Satunya versi mukoyat. Satunya general. Satunya terbatas ya. Maka wajib yang mutlak itu dianulir oleh yang mukoyat. Artinya ini yang dipakai. Kalau hukumnya lain maka disesuaikan masing-masing. Mungkin masih bingung. Langsung kita bawa ke contoh. Ada dalam Al-Quran itu. Yang pertama itu tahriru rokobatin. Itu adalah kafaran atau sanksi kepada orang yang dihar. Di situ sanksinya adalah tahriru rokobah. Rokobah saja. Memperdayakan Buddha. Tidak dijelaskan Buddha itu. Apakah Buddha yang beragama Islam atau tidak. Artinya mutlak. Lalu ada di situ juga di Al-Quran. Ayat lain tentang kafaroh juga. Tentang sanksi juga. Berkaitan dengan memendekakan Buddha juga. Tetapi disitu mukoyat. Tahriru rokobatin mu'minatin. Yaitu memendekakan Buddha yang mu'min. Maka yang berlaku dari dua ayat ini adalah yang terakhir. Yaitu yang mu'minah. Artinya yang spesifik. Sehingga kalau pun dihar. Kamu kalau mau memberikan Buddha. Harus Buddha yang mu'min. Jadi itu yang mutlak ya. Yang hanya rokobah saja. Tidak ada sifat mu'minah. Itu tidak dipakai. Yang dipakai yang dikafarotnya membunuh. Yaitu tahriru rokobah mu'minah. Kenapa begitu? Itu karena hukumnya satu. Yaitu sama-sama tentang kafaroh. Berkaitan dengan rokobah. Ada juga yang hukumnya tidak satu. Tidak berkaitan satu sama lain. Contohnya misalnya. Kalau orang mencuri. As-sarib wa-sarib wa-sarib wa-tuh. Faktol a'idiyahuma. Potong tangannya. Kan umum. Potong tangannya. Disitu potong kan. Tangan. Tangan sini umum. Tidak ada batasannya. Kemudian dalam hudu. Fausilu wujuhakum wa'idiyahkum ilal marofiq. Jadi ada dua hal berkaitan dengan tangan. Yang satu tangannya itu tidak jelas sampai mana. Yang kedua tangannya jelas. Yaitu sampai siku. Ini tidak diberlakukan hukum seperti yang tadi. Sehingga kalau orang mencuri. Dipotong tangannya sampai siku. Karena Al-Quran ketika bicara tangan. Satu sisi sifatnya mutlak. Satu sisi mukoyak. Maka yang mutlak itu. Yang tidak ada batasnya. Tidak dipakai. Yang ada batasnya. Tangan sampai siku. Tidak begitu. Kenapa? Karena hukumnya lain. Yang pertama dipotong. Yang kedua dibasuh. Itu Pak ya. Usufiki begitu. Ini relevan dengan bahasa juga. Ini bicara tentang PBNU. LDNU. Hukumnya sama. Yaitu melarang wahabi. Maka ketika dua-dua narasi ini ada. Yang dipakai yang terakhir. Jadi bukan PBNU-nya. Tapi LDNU-nya. Dan ternyata setelah dibaca. Judulnya PBNU. Tapi dibawa. Lembaga dawah. Nahdlatul ulama. Bukan pengurus besar Nahdlatul ulama. Jadi kan relevan. Gitu Pak ya. Bahaya ya. Bahaya kita kalau tidak bisa memahami persoalan seperti itu. Tapi berbicara. Kemudian tentang wahabinya juga. Sama berlaku dengan yang tadi. Itu dijelaskan bahkan oleh Gus Fahru. Yang setuju dengan usulan itu. Kata dia perlu ada yang dijelaskan. Bahwa yang dimaksud itu adalah. Wahabi yang takfiri. Artinya muqoyat lagi. Terbatas saja. Bukan wahabi secara mutlak. Bukan asal wahabi. Dilarang bukan. Tapi yang takfiri. Walaupun dalam berita. Memang ada yang. Hanya wahabi saja. Seperti di berita-berita. Rakernas. Kalian itu larang. Wahabi. Tidak ada batasannya. Mutlak. Wahabi. Tapi di rilis yang lain. Atau di berita yang lain. Misalnya dari NU Ondan itu. Wahabi takfiri. Maka berarti yang dipakai. Yang ada muqoyatnya. Itu namanya. Hamdul mutlak alal muqoyat. Li'an al-huqmah wahidun. Jadi kayak PBNU ini. Kayak goblok. Kayak linglu. Gak jelas gitu. Gimana sih? PBNU yang mau ngelarang. PBNU juga yang tidak setuju. Itu terjadi. Gara-gara narasinya. Orang-orang yang tidak faham persoalan. Tetapi memaksa untuk bicara. Wallahu'alam dari Seregar. Paham gak seperti itu ya? Mungkin dikira-kira semua hal itu. Bisa kita baca dengan berita. Bisa kita baca. Bicarakan hanya dengan berita. Tanpa ada telah-telah. Sebetulnya tidak menarik juga. Bicara tentang orang itu. Tapi karena ini berkaitan dengan wahabi. Yang sering saya bicarakan. Berkaitan juga dengan rumah besar PBNU. Jangan sampai gara-gara narasi seperti itu. Orang menjadi bingung. PBNU ini apa sih maunya? Katanya mengelarang wahabi. Katanya mengalir. Seolah-olah kebingungan gitu ya. Padahal ya. Karena yang ngomong aja. Membingungkan. Tidak paham. Tidak paham. Tidak paham.